Siapa yang tidak kenal dengan Nash? Ya, seorang content director YouTube dan Facebook. Di dalam Facebook, page-nya ialah Nash Daily, di mana beliau seringkali datang di seluruh dunia untuk melihat struktur dan kependudukan, situasi kependudukan rakyat-rakyat di seluruh dunia. Baru-baru ini kita digemparkan bahwa beliau akan datang di Malaysia dan ramai orang-orang Malaysia yang membuat status bahwa mereka tidak inginkan Nash Daily untuk datang di Malaysia karena beliau adalah orang warga negara Israel. Jadi, untuk tidak buang mangsa, mari kita tengok beberapa status orang-orang yang membuat status di Facebook beliau sendiri. Dan kita akan tengok juga komen-komen orang yang memang tidak menyukai Nash Daily datang di Malaysia. Oke, let's go! Oke, so saya terjumpa satu Facebook yang membuat status tentang Nash Daily. Tajuk utama adalah siapa penajah proyek mereka. Jadi, saya bajakan untuk Anda semua. Dia gunakan pasport Israel dan tidak boleh masuk ke Malaysia. Dia cakap, Malaysia ini negara yang kolot sebab tidak ikhtiraf Israel. Now, dia beli pasport negara lain untuk masuk ke Malaysia. Kononnya nak kaji budaya Malaysia. Nak beritahu Malaysia bahwa Israel ini negara yang baik. Dia ini keturunan Arab-Palestin, datuk nenek, dan mak ayah kawin dengan orang Israel. Dia pun rakyat Israel, beragama Yahud dahulunya. Bila ada menjadi instafomas, ini dia istihar, dia free thinker, which is no religion or exist. Saya merayu kerajaan tidak benarkan dia masuk ke negara kita, walaupun guna apa-apa pasport sekalipun. Dia banyak buat video yang sonsang. Dia sendiri tinggal serumah dengan lelaki perempuan. Dia sendiri minum arak. Dia sendiri tidak berpuasa. Sebelum ini dia mengaku Islam. Walaupun dalam sesetengah video dia memberi salam berjubah serban bagai. Oke, begitulah dia punya ucapan ataupun kata-kata di dalam status Facebook status dia. Jadi berikut adalah komen-komen orang yang follow Facebook beliaulah. Terima kasih telah menonton!